Demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kembali digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Masa kali ini berasal dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI. Aksi akan berlangsung selama 5 hari berturut-turut pada 12 hingga 16 Oktober 2020. Selain menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU. Selain dari KSBSI, masa yang turun ke jalan sejak Senin pagi juga datang dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan dari Gerakan Rakyat Penduli Bangsa. Kamis 8 Oktober lalu, masa demonstrasi terdiri dari kelompok buruh dan mahasiswa telah melakukan unjuk rasa dengan tuntutan serupa, yakni penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Di Jakarta, demonstrasi berakhir ricuh. Sebelumnya pada 6 sampai 8 Oktober, berbagai organisasi buruh juga telah mogok nasional. Selain KSBSI, Aliansi Nasional Antikomunis atau Anak NKRI juga akan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Istana Merdeka. Mereka akan berdemonstrasi besok 13 Oktober 2020. Demonstrasi bertajuk Aksi 1310 Tolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Cilaka itu bakal diikuti oleh berbagai organisasi Islam seperti Persatuan Alumni PA212.